Pembangkit listrik tenaga nuklir di Zaporizhia lumpuh setelah rudal Rusia menghujani beberapa wilayah di Ukraina dalam satu malam. PLTN terbesar di Eropa ini terpaksa menggunakan generator cadangan karena infrastruktur yang mengalirkan listrik ke PLTN hancur oleh roket Rusia. Dikutip dari The Independent, Gubernur Alviv di Ukraina Barat, Maksim Kozitsky mengatakan 5 orang tewas dalam serangan rudal Rusia kemarin. 4 tewas di daerah pemukiman, sementara korban kelima terkena serangan di wilayah Dinetropetskov. Setelah dihujani 81 rudal Rusia dari berbagai jenis, sirena peringatan serangan udara berbunyi sepanjang malam di seluruh wilayah Ukraina. Selain itu, sistem pertahanan negara juga telah diaktifkan.